Ini dua keris itu nancep di dada ST Ada keris, ada keris Nah temennya ini gak liat apa-apa Keris apa sih Yes? Ini mbak, ada keris mbak Keris itu langsung nancep ke dada ST Mbak, mbak, ada keris Keris apa? Istirahat Yes, istirahat Mbak, tolong mbak, tolong mbak dada saya sesak mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Itulah doa saya setiap hari Tidak ada bosannya saya mendoakan Karena saya seneng gitu kan ya Kita kalau bisa ini sama siapapun ini Kita saling mendoakan ya kan Mendoakan yang terbaik gitu ya Oke, pastikan semuanya udah absen Namanya siapa kotanya dimana Biar kita ini kenalnya tambah deket Oke, dan saya mengucapkan sekali lagi Terima kasih Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih Karena apa? Ini udah mulai terlihat gitu kan ya Jadi, ketika kalian nonton Tayangan Rian Agus Widodo Yoska Obisial dan channel-channel saya yang lain Ini ketika ada iklan Kalian tidak menyekip iklan Mau menunggu iklan ini selesai Gitu kan ya Saya mengucapkan banyak terima kasih Karena apa? Sebagian dari hasil iklan Sebentar lagi akan kita sumbangkan gitu Sebagian dari hasil iklannya Nanti ini kita akan sumbangkan ke Saudara-saudara kita terdekat Gitu yang yatim piatu Gitu kan ya adik-adik kita yang yatim piatu Kaum-kaum dua apa yang membutuhkan gitu Nah, ini sumbangannya Bukan hanya atas nama saya dan tim saya Ini juga atas nama subscriber semuanya gitu Ya kan? Semuanya penonton Rian Agus Widodo Yang rela nunggu iklannya ini Tayang dulu gitu Ini saya mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih gitu Jadi kita bisa berbagi Nonton Rian Agus Widodo sambil berbagi gitu ya Oke? Pastikan semuanya udah absen Di cerita kali ini Kiriman dari subscriber juga Lama juga nunggunya Ini ada sebuah cerita Menceritakan Ada seorang perempuan Yang mengalami banyak serangan teror Terus menerus Ada banyak benda tajam Yang selalu menghujam tubuhnya Akan tetapi Hanya perempuan ini yang bisa melihat Orang-orang terdekat ini Gak ada yang melihat Dia kesakitan Terus menerus Melemah Kondisi fisiknya ini Jadi parah Nah Semua ini terjadi Ini disebabkan Setelah dia ini Keluar dari tempat kerjanya Sebenarnya apa yang terjadi Dan apa yang telah dilakukan Oleh perempuan tersebut Kok mengalami seperti itu? Dia ini habis ngapain Di tempat kerjanya? Tak perlu lama-lama lagi Kita langsung saja Menuju ceritanya Seperti biasa Nama tempat toko disamarkan Untuk keamanan bersama Karena dari pengirim cerita ini Meminta seperti itu Mas disamarin semuanya Demi keamanan bersama Karena banyak yang di dalam cerita ini Banyak yang tersangkut Jadi untuk keamanan Dipastikan Jadi disamarkan semuanya Kejadiannya juga sudah cukup lumayan lama Tokoh disini kita sebut saja Namanya Hesti Hesti ini tinggal bersama Ibu, bapak, dan kelima adiknya Hesti sendiri ini lulusan SMP Tidak melanjutkan kejenjang SMA Ini dikarenakan ekonomi sudah tidak memungkinkan Jadi Hesti ini bekerja Ini serabutan Kalau ada orang membutuhkan bantuan Hesti Tenaga Hesti gitu kan ya Membantu-bantu masak Apa-apa segala macam Hesti ini bergerak Nah bapaknya Hesti Ini maaf Bapaknya Hesti ini buta Jadi beliau dulunya ini tukang las Tukang las pada saat itu Ada insiden yang membuat Matanya ini rusak Matanya rusak Lama-kelamaan dia ini tidak bisa melihat Bapaknya Hesti kita sebut saja namanya Pak Nurdin Nah ibunya kita sebut saja Suci Ibu Suci Nah Pak Nurdin ini sering ya Itu kan panggilan-panggilan orang Kalau enggak dia mangkal di stasiun Untuk memijat-mijat orang gitu kan ya Kalau ada orang yang lelah atau apa Base campnya Pak Nurdin ini ada di stasiun Sering dipanggil orang gitu Nah itulah Kehidupan mereka seperti itu Berjalannya waktu Karena adiknya Hesti ini jumlahnya banyak Ada lima Dan ketika naik kelas Harus keluar sekolah Pindah sekolah gitu kan ya Kenaikan kelas segala macam Ini kan harus mengeluarkan banyak biaya Sedangkan keluarga mereka ini keluarga kecil Hesti bingung Hingga pada akhirnya ya kan Hesti ini ngomong sama ibunya Bu Hesti kok Kasian sama adik-adik Jangan sampai adik-adik ini Cuma putus sekolah di SD Jangan sampai putus sekolah Kayak Hesti juga bu Iya Nduk Ibu juga bingung Ibu ya juga bingung Mau nyari kerja di mana Ibu udah tua Terus bapakmu ya hasil mijat Nggak nentu Kadang-kadang ada Kadang-kadang enggak Piyo Nduk Iya bu Gimana kalau Hesti pergi ke kota bu Lah kamu ke kota mau ke tempat siapa Ya siapa tau di kota ada temen Terus ada kerjaan di sana bu Akhirnya ya kan Ibunya pun mengizinkan Karena kondisinya ini sudah tidak memungkinkan Sering hutang sana sini Hutang sana sini Hesti pun pamit sama bapaknya Bapaknya nangis Maafin bapak ya gara-gara bapak buta Kamu jadi seperti ini Nggak lanjut sekolah malah Mau pergi ke kota Nggak apa-apa pak Apapun yang terjadi Adik-adik harus sekolah Biarkan Hesti yang nyari uang pak Bapak sama ibu doain Hesti ya Biar di kota Hesti ini dapat kerjaan Iya Tapi kalau nggak ada kerjaan Mending pulang ya do Iya bu Nanti kalau nggak ada kerja Hesti bakalan pulang kok Akhirnya Dengan terpaksa ini Dengan terpaksa Hesti pun ya kan Ini menata baju segala macem Dan mempersiapkan Untuk pergi ke kota Hesti sedih melihat adik-adiknya Ya kan Bajunya ini gantian-gantian Ya kan Mereka ini tidak pernah Pergi menjahit atau apa Jadi enggak Jadi lungsuran Pakaiannya Hesti dipakai adiknya Pakaiannya adiknya yang udah Nggak muat Dipakai adiknya lagi Seperti itu Nah akhirnya Hesti pun pamitan Saat itu juga Bapaknya pas di stasiun Ya kan Nganter Hesti Membelikan tiket Dan Hesti pun berangkat ke kota Hesti nggak ngerti Mau ke mananya Nah Sesampanya di Jakarta Yang pertama Hesti cari adalah Wartel Hesti ini punya sahabat Kita sebut saja Namanya Yuyun Ya kan Dari dulu sekolah Ya kan Ini pas SD SMP ini bareng Gitu Nah ketika Yuyun kerja di kota Pas Yuyun pulang Ini memberikan nomor kosannya Kalau kamu pergi ke kotaku Kamu hubungi nomor ini Nanti yang punya kosan Pasti nyampein ke aku Nanti aku jemput Kamu ada dimana Yuyun sudah pernah Memeseni seperti itu Jadi Yuyun Pernah pulang Pernah pulang Itu karena Saat itu Hesti Langsung menuju kuartel Aku harus telepon Yuyun Nah Hesti langsung mencet nomor Dan yang mengangkat adalah Ibu kos Ya ini siapa ya mbak Disini kosan putri Ada yang mau Ada yang bisa Ibu bantu Enggak pu Saya namanya Hesti pu Saya dari kampung Saya temannya Yuyun Yuyunnya ada gak pu Oh iya sebentar ya mbak ya Saya panggilin Yuyun dulu Ya kan Jangan ditutup mbak Akhirnya Yuyun pun dipanggil Ibu kos Ya kan Telepon-teleponan akhirnya Kamu dimana Hes Aku udah di kotamu ini Tapi aku bingung Yaudah Kamu dimana Tepatnya nanti aku situ Aku di stasiun ini Ini Yaudah Tungguin Kamu disitu aja Kamu diwartel kan Iya aku diwartel Nah Yuyun pun menggunakan motor Gitu kan Menggunakan motor Jemput Hesti Diajaklah ke kosan Nah setelah diajak ke kosan Pamit sama ibu kos Ibu kosan Ibu kosnya ini memperbolehkan Gitu Asalkan gak lama Gitu kan Nah Hesti nginep disitu Hesti nginep disitu Tanya-tanya Ngobrol-ngobrol Mereka kan Sekangen gitu kan Mereka ini kangen Udah lama gak ketemu Ya kan Yuyun pun jelasin Satu persatu Ini kamar-kamar ini Ini depan-depan Ini udah aku anggap Kayak saudaraku sendiri Mereka baik Mereka juga sama-sama Kok kerja juga Sama kayak aku Kalau kamu ini mau gimana Kamu mau kerja dimana Kamu pengennya kerja apa Terserah Yun Aku dapet kerjaan Apa aja aku mau Asalkan kerjaan itu halal Dimana ya Kamu Waktu itu gak Kelanjutin SMA sih ya Iya Yun Aku gak melanjutin SMA Kamu tau sendiri kan Ekonomi keluarga ku gimana Apalagi bapak ku Udah-udah-udah Udah gak usah cerita keluarga Aku tau Udah sekarang gini aja Besok aku pulang kerja Coba kita jalan-jalan Ya Coba kita jalan-jalan Keliling kota Siapa tau Ya kan Ada kerjaan Ya Yun makasih Esti nginep disitu Nah Hingga pada akhirnya Mereka keliling kota Nah keliling kota Mereka berdua pun Memasuki satu persatu Barangkali ada lowongan Segala macem Nah Singkat cerita Akhirnya Esti pun Mendapatkan pekerjaan Dan diberikan mes juga disitu Akhirnya Yuyun tenang Oh yaudah Ya Kapan-kapan Kalo kamu ke kosanku Tinggal naik angkot ini 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 Kamu udah paham kan Ya Yun makasih Yun Esti kerja disitu Singkat cerita ya kan Ini setiap satu bulan sekali Esti ini pulang Ya kan Satu bulan sekali Gak nentu ini Kalo pas libur atau apa Pulang kampung dia Ini ngasih uang ke orang tua Berjalannya waktu Tiga tahun sudah Esti kerja apa sih Nah disinilah Di tahun ketiga Ini tiba-tiba Esti dateng Ketempat Yuyun Ini ketuk pintu Dan setelah itu Yang bukain Ya kan Yang bukain ini ibu kos Ibu kos kaget Melihat Esti ini terjatuh Buat Loh ini Bukannya Mbak Esti temennya Yuyun Esti pingsan Yuyun langsung dipanggil Kebetulan Yuyun di rumah Yuyun 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 sini Yuyun Yuyun kaget Ada apa bu Esti Ya ampun Est Kamu kenapa Kamu kenapa Esti sudah kurus kering Dalam keadaan pingsan Langsung dibawa ke kamarnya Yuyun Yuyun gak ngerti Ini kenapa Nah sempet dibawa ke dokter Akan tetapi ya kan Ini dokter hanya memberikan obat saja Ini coba nanti Makan obat ini Barangkali dia letih lemes Kayak gitu ya Nanti kalo obat ini habis Ya kan Dan masih utuh Bawa lagi kesini Atau langsung ke rumah sakit aja ya Mbak Dan pada saat itu ya kan Ini berapa harinya di tempatnya Yuyun Tiba-tiba Yuyun ini kaget Ketika Tengah malem Esti ini sudah minum obat Ini ngucapnya juga Masih sedikit-sedikit Gak ngerti ini kenapa Sakitnya kenapa Ini tiba-tiba Esti ini teriak-teriak Jadi kayak ada sebuah benda terbang Ya kan Ini kayak menghujam Esti Jangan 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 Nah Yuyun bingung Kamu kenapa Ada apa Esti Ada apa Esti Karena Yuyun ini masih bekerja Yuyun ini bingung Aku kalo jagain kamu Terus gak mungkin Nah bukos nyaranin Mending diantar pulang ke kampung Hingga pada akhirnya Yuyun Ini mengantar Esti Dengan kondisi Esti sakit Seperti itu Mumpung masih bisa jalan Walaupun susah jalannya Setelah sampai di kampung Ya kan Yuyun ngantar naik beca Ibunya ini kaget Ibunya Esti ini Sedang mengelap-ngelap Daun Daun pisang Ibunya Esti Ibu Suci ini kaget Esti Kamu kenapa Kamu kenapa Yuyun ini kenapa Anak ibu kenapa Bu Yuyun juga gak ngerti Bu ini Makanya tangan terpulang Ya ampun Kamu kenapa Panik Ibunya Esti Ibu Suci ini panik Esti sudah tidak bisa Apa-apa Suara Esti Semakin meliri Serah Yuyun sakit 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 Udah ada Esti Sakit Udah parah Yuyun ini kenapa Yuyun gak ngerti Bu Yuyun gak ngerti Ini tiba-tiba aja Ini pulang kerja Dia ini ke tempat Yuyun dengan udaya Kayak gini Dan suaranya kayak gini Sakit-sakitan kayak gini Yuyun bawa ke dokter Tapi masih utuh Yuyun juga bingung Yuyun bingung Bu Yuyun bingung Nah bapaknya juga denger Ya ampun Ada apa nak Ada apa Esti pulang ya bu Esti pulang Iya pak Tapi kondisinya kayak gini Anak kita pak Wah warga rame akhirnya Yuyun bingung juga Ini penyebabnya apa Karena Esti ini diajak ngomong Suaranya serah Akhirnya langsung Dibawa ke rumah sakit Yuyun masih ikut Nah setelah ditangani dokter Dokter mengatakan Ini harus opnam Harus tinggal disini Kita biar tau penyakitnya apa Ini pada malam hari Ini bertiga Ya kan bertiga Ada Yuyun Ada Bu Suci Begitu juga dengan bapaknya yang buta Pak Nurdin Pak Nurdin juga ada disitu Ini tiba-tiba Saat mereka ini Lagi cerita ini awalnya gimana Lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu Esti yang ada di ranjang Ia tiba-tiba Mengacungkan ke atas Jangan Jangan Ampun 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 Buat Ibu Esti muntah Bu Pak Esti kenapa Apa ini Pak Iya Bu Apa Panggil perawat Bu Panggil perawat Nah Yuyun Ini menceritakan ke ibu bapaknya Ya kan Perawat dateng Ya kan Yuyun pun cerita sama ibu bapaknya Gini Pak Ini bener Esti kayak gini juga Di tempat saya Di kosan saya kayak gini Saya bingung Pak Saya gak ngerti apa-apa Makanya saya Langsung mending saya bawa pulang Mending saya anterin ke kampung Iya Yun Tapi kenapa ya Nah Bapak ini kenapa ya Kok bisa seperti ini ya Dia ini ngelakuin apa Dia ini makan apa Dia ini kenapa Bingung lah Pak Nurdin Nah singkat cerita Akhirnya Yuyun pun izin dengan bapak ibunya Pamit Karena apa Yuyun ini gak izin lama pulangnya Dia harus berangkat lagi Ke kota Yuyun pun pulang Dan bapak ibunya ini gak ngerti Ini kenapa Penyebabnya kenapa Ada apa Gak ngerti Nah karena gak ada biaya Bingung Uang dengan seada-adanya Ya kan itu pun Uang dari tabungannya Si Hesti juga Ya kan digabungin Dari uang yang di rumah Seada-adanya Akhirnya Daripada pengobatan Terus berjalan dengan Yang mahal gitu kan Akhirnya tambah mahal gitu kan Ini memilih Untuk dibawa pulang Bu Suci bilang Sama Bapak Bawa pulang aja Kok gimana Nah Hesti mendengar Tapi tidak bisa menjawab Hesti hanya mengaguk Ya pulang 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 Akhirnya Hesti dibawa pulang Karena gak ada biaya Keterbatasan biaya Karena mereka Maaf mengambil Ini orang yang serba Kekurangan Keluarga yang serba Kekurangan Nah akhirnya Warga-warga pada Jenguk Memberikan sumbangan Memberikan buah-buahan Memberikan support Disini Bener-bener Gak ngerti penyakitnya Ini apa Ketika warga Tanya pun kenapa Awalnya bu Iya kata yuyun Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lah kata dokter gimana Gak tau Dokternya bilang Kayaknya gak apa-apa kok Kayaknya gak apa-apa Tapi kok kayak gini Jadi saya bingung bu Ada juga yang berasumsi Jangan-jangan diguna-guna Jangan-jangan ada yang nakal Apa Jangan-jangan Hesti ini melakukan apa Ada yang seperti itu juga Tanggapan orang kan Macem-macem gitu kan ya Disinilah Pak Nurdin Bingung Nah singkat cerita Berapa minggu sudah Pak Nurdin ini pulang Ini jam setengah tiga diniari Pak Nurdin pulang dari Dia mangkal gitu kan ya Mangkalnya ini di stasiun Mijit orang Pak Nurdin pulang Ya kan Karena dia sudah hafal jalannya Dia hanya menggunakan tongkat Ya kan Dia sudah hafal jalannya Ini nanti belok sekian langkah Sekian ini belok Pada saat itu Mau masuk rumah Tiba-tiba dikagetkan Ini kayak ada benda Ya kan Pak Nurdin ini mendengar Kayak ada benda Ini menabrak tegu Saat itu juga Tiba-tiba Pak Nurdin Bau asap Ini asapnya ini Menyengat sekali di hidung Asapnya ini Membuat dadanya itu sesak Apa itu Nah tak lama kemudian Bu Suci yang ada di dalam Dan anak-anaknya ini Pada keluar Ada apa-apa Ada apa-apa Gak tau bu Bapak ini Baru sampai rumah Belum masuk rumah Ini tiba-tiba ada Seperti benda yang membentur bu Di sebelah tembok sini bu Tembok sebelah kanan bu Coba ibu lihat Coba ibu lihat Sebelah mana pak Akhirnya Karena Pak Nurdin yang Dengar Pak Nurdin nyoba merabak Merabak tembok-tembok itu tadi Bu Suci nyari Begitu juga dengan anak-anaknya Adek-adeknya si Esti Nyari-nyari juga Nah Pak Nurdin ini sembari merabak Saat merabak Tiba-tiba tangan Pak Nurdin Yang sebelah kiri Dia merabak-merabak Ini tiba-tiba dia seperti tersengat Jadi kayak kesetrum panas Nongkat langsung dilempar Nah disitulah baru terlihat Bu Suci kaget Anak-anaknya Bu Suci Adek-adeknya si Esti Semua juga kaget Ketika melihat Ini di tembok Ada retakan Hampir seperti tembakan Dari pistol Kayak peluru tembus tembok Ini tembok retak Akan tetapi mengeluarkan asap Yang bener-bener Baunya ini menyengat Temboknya ini retak Ada apa ini? Bu Suci bingung Apa ini Pak? Bapak juga gak ngerti bu Tangan bapak bu Tangan bapak sakit bu Tangan bapak sakit Tangannya Pak Nurdin ini Ini telapaknya ini melepuh Karena megang-megang tembok Dan saat itu kayak tersengat listrik Itu yang dirasakan oleh Pak Nurdin Lengkap sudah penderitaan Apa ini ya Pak? Kok ada seperti ini? Nah tak lama kemudian ya kan Ini salah satu anaknya Adeknya Esti yang paling kecil Tiba-tiba teriak Bu, Mbak Esti muntah bu Bum, Mbak Esti muntah Langsung masuklah ke dalam kamar Ternyata bener Esti lagi muntah Jadi bener-bener gak berdaya Lengkap sudah penderitaan Nah Bu Suci pun akhirnya bilang Pak, apa mungkin ada yang Mau nyelakain keluarga kita? Nah kita ini punya apa? Kok ada orang yang mau nyelakain keluarga kita ini? Nah kita ini siapa ya Pak? Kok seperti ini? Iya Bu ya Ini sambil memeluk Akhirnya tangannya Pak Nurdin dibalut dengan kain Pak Nurdin juga bingung Ada apa ini? Saya sama sekali tidak merasakan Virasat-pirasat apapun Kok ada seperti ini? Dengan adanya Pak Nurdin Tangan kirinya ini harus diperban Harus dibalut dengan kain Ini membuat kerja mijitnya ini hanya satu tangan Apa gak tambah sulit? Apa gak tambah susah? Sedangkan kerjanya harus menggunakan tangan Tapi mau gak mau harus berangkat Nah disini Istrinya Pak Nurdin ini mengingatkan Pak Terus Bapak gimana kerjanya? Pak gak usah kerja dulu Pak Biar sembuh Kamu itu gimana tuh Bu? Kalau Bapak gak kerja terus mau makan apa? Mau ngandalkan bantuan-bantuan dari warga Terus kayak gitu? Enggak Bu Enggak Enggak mungkin Harus Bapak Bu yang nyari uang Ini Pak Nurdin Udah buta tangannya sakit Ya kan? Akhirnya ini Pak Nurdin ketika memijit hanya satu tangan Ini yang membuat para pelanggan Pak Nurdin ini pada protes Din Kamu itu gimana? Kamu niat mijit gak? Kalau tangan kamu sakit ya gak usah berangkat Kayak gini kamu nawar-nawarin Tapi hanya pakai satu tangan Mana Puah saya? Kamu itu gimana sih? Udah-udah-udah Ini-ini Udah segini aja Akhirnya upahnya setengah Sering dibentak-bentak juga sama orang Karena Pak Nurdinnya yang memohon Pak Biar saya mijit Pak malam ini Pak Orang gak mau aja dipaksa sama Pak Nurdin Karena butuh uang Akan tetapi ketika mijit menggunakan satu tangan Orang itu gak puas Akhirnya beralih Beralih tukang pijat yang lain Para pelanggannya ini beralih Pak Odin hanya bisa menangis di stasiun itu Ya ampun kok seperti ini? Ini ada apa? Keluarga ku itu melakukan apa? Tuhan Aku ini salah apa? Keluarga ku salah apa? Pak Nurdin Nah berjalannya waktu Ini belum ada pemulihan atau apa segala macam Masih utuh Mereka makan semakin seadanya Nah Pak Nurdin Juga sama kondisinya Tidak ada pelanggan Dia di stasiun Ini mengeluh Teriak-teriak Menangis Segala macam Dia lakukan di stasiun Ya Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kok seperti ini kondisinya? Tangan saya seperti ini Saya nyari uang susah Anak saya seperti itu Saya harus bagaimana Tuhan? Untuk makan aja susah kami Apalagi untuk berobat anak saya Pak Nurdin ini bener-bener sedih Diungkapkan semuanya Apa yang ada di hati dia? Tiba-tiba ada yang menepuk bunda Pak Nurdin Pak? Siapa? Siapa? Mau pijat apa? Gimana? Bapak kenapa Pak? Dari tadi saya mendengarkan Keluhan Bapak Iya Bapaknya mau pijat apa? Bagaimana Pak? Tapi maaf Saya hanya menggunakan satu tangan Pak Bapak mau pijat dengan saya Pak? Maaf Kalau boleh saya tahu Apa benar? Nah saat itu Orang tersebut mengatakan Menjawab Justru saya ini pengen tahu Bapak ini kenapa? Karena dari tadi Saya ini denger Kenalkan Pak Nama saya Furkon Bapak siapa namanya? Saya Nurdin Pak Pak Furkon ini Siapa ya? Kok saya ini Baru denger Iya Pak Saya dari desa seberang Pak Kebetulan saya ini Ke stasiun Pak Saya ini Kebetulan Saya ini mau ke kota Semarang Nah Saya ini mau tanya Berangkatnya kereta besok pagi jam berapa? Tadi saya tanya sama petugas Setelah itu Saya mendengar Bapak menangis Bapak mengeluh Bapak teriak-teriak Saya dengar semuanya Ada apa dengan Bapak? Ada apa dengan anak Bapak? Akhirnya Di sini Pak Nurdin pun menceritakan semuanya Kalau seperti itu ceritanya Boleh saya ke tempat Bapak? Saya pengen lihat seperti apa Siapa tahu Tuhan memberikan kesembuhan Allah memberikan kesembuhan Iya Pak Boleh Tapi Agak jauh kok Pak Gak apa-apa Saya bawa mobil Bapak bisa ikut saya Akhirnya Ya kan Pak Nurdin ini diajak naik mobil Naik mobil sama Pak Purkon Ya kan Ini memang beda desa gitu kan Beda kecamatan juga mungkin gitu kan Nah Mereka ini menuju ke rumahnya Pak Nurdin Nah sesampai di rumahnya ya kan Ini Pak Nurdin langsung ketok-ketok pintu Dada 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 Bo Bo Assalamualaikum Bo Iya Pak Sebentar Pak Sebentar Dibukainlah sama Bu Suci Cegrek Pak Ada siapa Ini Ada tamu Namanya Pak Purkon Iya Bu Saya Purkon Bu Tadi saya lihat Pak Nurdin ini menangis Dia ini Butuh pertolongan Siapa tahu Lewat perantara saya Itu semua Dari Allah Ini mudah-mudahan Saya bisa menolong Katanya putrinya sakit ya Bu Iya Pak Nah pada saat Pak Purkon ini Mau melangkah masuk Tiba-tiba Dia menarik kembali Kakinya Sebentar Sebentar Silahkan masuk Pak Sebentar Bu Bisa minta air dan garam Bu Iya Pak Iya Pak Bisa Pak Sebentar ya Pak Akhirnya Bu Suci ini ngambil ini dari dapur Ini udah tengah malam nih Ya kan Bu Suci ngambilin air Di mangkuk dan ada garamnya juga Dicampurkan saja Bu Iya Pak Ini Pak Setelah itu Pak Purkon membaca doa Dan setelah membaca doa Air garam tadi ini disiramkan Di pintu rumahnya Pak Nurdin Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Masuklah Nah setelah masuk Pak Purkon pun diantar Ini melihat kondisinya Hesti Pak Purkon masuk nih Ke dalam kamar Saat Pak Purkon masuk ke dalam kamar Pak Purkon kaget Melihat kondisinya Hesti Yang memprihatinkan Buruk, lemah, parah Pak Purkon ini langsung berdoa Pak Purkon bilang Maaf ya sebelumnya Saya tahu Kalian mungkin kaget baru kenal saya Nah adik-adiknya Hesti pun langsung pada Dengar dia pada bangun Ada Pak Purkon, ada Pak Purkon Udah-udah diem kalian Iya Jadi gini Saya tahu mungkin kedatangan saya kesini kalian kaget Tapi Saya terus terang pengen menolong Saya pengen membantu Mudah-mudahan Di ijabat Allah Ini penyakitnya bisa diangkat Iya Pak Kami ini bingung Mau kemana-mana Mau apa Mau berbuat apa Bingung kami ini Keluarga kecil Keluarga miskin kami ini Pak tolong Pak tolong Pak Kami gak bisa apa-apa Disinilah Ya kan Bu Suci ini memohon-memohon Begitu juga Dengan Pak Nurti Memohon Nah saat itu Pak Purkon ini melihat Itu coretan apa Bu Jadi disitu ada coretan bertuliskan Karena memang Hesti Sudah tidak bisa bicara lagi Dan menurut Hesti ini Memperberatkan keluarga Ternyata Hesti ini sering minta coretan Dan Pak Purkon ini tahu Itu coretan apa Bu Disitu tertulis Ikhlaskan Hesti Bu Karena Hesti sudah tidak bisa Ngomong Hanya bisa menulis Udah-udah Udah Udah Tahu Hesti ini bisa sembuh Karena Kamu yang paling besar Tolong jaga adik-adikmu ya nak Iya Bu Iya Bu Yang penting Mbak Hesti sembuh Iya pokoknya Makan seada-adanya Besok sekolah Ataupun apapun itu Yuk tolong Kalian harus akur Yang paling besar Tolong jaga adik-adiknya Iya Bu Akhirnya mereka pun berangkat Berangkat menuju ke rumahnya Pak Purkon Hesti Ya kan Pak Nurdin Bu Suci Begitu juga Pak Purkon ini Jalan nih satu mobil Sampailah di tempat Pak Purkon Assalamualaikum Bu Dek-dek-dek Waalaikumsalam Pak Pak Siapa ini Pak Siap Bu Ada orang kesusahan Butuh bantuan Bu Ya Allah Iya Pak Iya Pak Yaudah disuruh masuk Pak Disuruh masuk Nah akhirnya disuruh masuk Istrinya Pak Purkon pun diceritakan Ya ampun kok bisa kayak gitu Pak Ibu juga ngerasain Pak Sepertinya ada yang aneh Energinya ya Pak Iya Wis Para Popo Mudah-mudahan sembuh Nah Pak Purkon ini bisa dikatakan Jadi dia ini kayak Bisa melihat Bisa Merasakan hal-hal seperti itu Dan Pak Purkon juga dikenal ulama Di daerahnya Untung ada Pak Purkon ini Pada saat itu ya kan Ini istrinya Pak Purkon Ini membantu juga Ya kan Membacakan doa segala macem Setelah itu Ini minta air ya kan Air itu diambilin oleh istrinya Pak Purkon Sudah didoakan Setelah itu Hesti dipaksa minum Baru dua tegukan Boom 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 SD ini muntah Oh 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 SD ini muntah Dan gak lama kemudian Tiba-tiba terdengar suara seperti petasan Di luar rumahnya Pak Purkon terdengar seperti petasan Benar-benar menggeligat Tar 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 Boom Ibu Ibu tungguin disini Bapak tak lihat ke depan Iya Pak Nah saat itu juga karena penasaran ya kan Ini semua pada ngeliat Karena Hesti ini ditaruh di ruang tamu Pada saat itu Bapak ibunya Hesti Dia ini melihat dari cendela Cendela ruang tamu Melihat ke arah luar Saat itu juga Ini Pak Purkon Ya kan Ini menadakan tangannya ke atas Ke atas langit Dan satunya ini memegang tas Sambil berdoa Saat itu juga Pak Nurdin ini tanya Bu Apa yang terjadi Bu Bapak Bapak ceritain Bu Bapak Bapak kasih tau Bu Apa Pak Ibu lihat Pak Ada keris Pak Ada keris Pak Ada keris ini Mau menyerang rumah ini Pak Jadi ada keris terbang ya kan Ada beberapa keris Ini terbang Ini muter-muter di atas ya kan Ini mau nyerang ke arah rumah Akan tetapi dihalau oleh Pak Purkon Bener Bu Bener Bu Itu Ibu yang Ibu lihat keris Ya Bu Iya Pak Keris Apa jangan-jangan Anak kita ini diserang keris Apapi ya Pak Bapak gak ngerti Bu Bapak gak ngerti Mudah-mudahan Pak Purkon bisa membantu ya Bu Pak Purkon mudah-mudahan bisa membantu Bu Nah setelah itu Keris-keris itu lenyap Ini seperti asap mengepul terus hilang Saat itu Pak Purkon kembali lagi masuk Pak Bu Jadi seperti ini Ini kondisinya sepertinya kritis Tapi mudah-mudahan Allah ini mengangkat penyakit Hesti Hesti kembali sembuh Amin Pak Bantuin saya Pak Bantuin tolongin keluarga saya Pak Tolongin agar Hesti disembuh Ya Saya meminta sama Allah Ya Bapak juga berdoa Nah Kalau Ibu mau menginap disini gak apa-apa Kalau besok mau pulang atau apa Nanti diantar sama Nanti diantar sama sopir saya Ya Seperti itu Atau kalau mau nungguin Hesti disini juga gak apa-apa Iya Pak Biar Ibu disini atau gimana ya Pak Apa Ibu di rumah Soalnya kan ada anak-anak Nah akhirnya ya kan Ini bolak-balik sering diantar sama sopirnya Paginya ini diantar sama sopirnya Nanti balik lagi ke situ Ikut gitu kan Yang penting udah natain anak-anak di rumah juga gimana Gitu kan Nah singkat cerita Tiga hari sudah Hesti di tempatnya Pak Purkon Kondisi Hesti semakin membaik Sudah mulai bisa bicara Ibu Pak 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 Purkon ya Pak Iya nak Saya Purkon Terima kasih ya Pak Bu Akhirnya Hesti bisa Bernafas Sedikit lega Terus berdoa Terus berdoa Ini dirawat oleh Pak Purkon dan istrinya Nah perlahan-lahan Hesti sudah mulai bisa diajak bicara Ya kan Keluarga seneng Pak Nurdin pun mendengar suara putrinya Sudah sembuh Ini seneng Sudah mulai doyan makan Istrinya Pak Purkon juga menyuapi Pelan-pelan Sambil membacakan doa Pak Purkon sampai menunda acaranya Sebenernya dia ada acara di Semarang Pak Purkon menunda acaranya Nah setelah Hesti ini sudah bisa diajak ngomong Jelas ngomongnya Lancar ucapannya Hesti pun menceritakan Apa sebenarnya yang telah terjadi Mas Abril kasih hitam putih untuk flashback Warung bakso Warung bakso Pak Toto Kita sebut saja namanya warung bakso Pak Toto Hesti dan karyawan yang lain diberikan mes disitu Hesti diberikan tugas awalnya ini Dia membuat bakso Jadi pas malem-malem gitu Hesti ini membuat bakso Sama karyawan-karyawan yang lain Diberikan mes juga disitu Jadi ini warung bakso nya ini besar Dan warung bakso nya ini Bener-bener laris Tidak pernah sepi Pak Toto ini yang ngadep sendiri Sementara yang lain ini Hanya mengantar-mengantarkan Dan membuatkan minum Karyawan ini ada banyak Kurang lebih ada delapan karyawan Nah Yuyun dan temen-temennya Yuyun ya kan Ini kalau libur datang kesitu Hesti Eh Yuyun Nah Yuyun ngajak temen-temennya Karena memang Warung bakso nya Pak Toto ini terkenal Sangat terkenal sekali Ini yang membuat ya kan Temen-temennya Yuyun pas makan disitu Ini ngerasa sedap Enak banget loh Rame banyak orang disitu Terkenal warungnya Sambil cerita-cerita Pak Toto pun ngomong Temen-temen kamu Hesti Iya pak Dulu kan Yuyun ini yang ngantar saya kesini pak Oh gitu Iya ya Mau nambah bilang aja ya Kalau pengen apa-apa Nah Pak Toto ini orangnya ini Bener-bener baik Supel banget Apalagi istrinya Pak Toto Kalau kesitu Ya Pak Toto saya nambah ininya ya Ini enak banget loh Bakso nya Bener-bener enak Lesat Hesti juga sembari ya kan Ini melayani yang lain Gitu kan Melayani yang lain Bu tambahnya apa Bu mau minum apa Rame kerja disitu Nah sebulan sekali Ya kan Hesti ini pulang kampung Nganterin uang ke rumah Gitu kan Bu ini ditabung Ya ini buat pegangan Hesti berangkat lagi ya bu Ke kota Selalu seperti itu Awal ini baik-baik saja Tidak ada masalah sama sekali Pada suatu hari ya kan Ini kan bukanya ini kadang-kadang Jam 9 jam 10 gitu kan ya Nanti tutup ini malem gitu Nanti tutupnya ini malem jam 9an gitu Nanti jam 9 ya kan Ini Hesti ini bikin bakso Ini sampai jam 12 baru istirahat gitu Gantian-gantian Sip-sipan gitu Nah tumben-tumbennya Ini baru jam 3 sore Pak Toto meminta warungnya tutup Padahal sedang ada orang makan disitu Hesti semua yang lain kumpul sini Kumpul kan Nanti kalau ini yang makan udah habis Di stop ya Bilang bakso nya udah habis Loh pak Masih banyak kok pak Itu kan stop banyak pak Udah gak usah ngelawan Saya ada urusan Ada acara keluarga Ya Dan ini tidak bisa ditunda Karyawan yang lain Ini ngomong juga Pak kan bisa digantikan saya Atau siapa gitu pak Gak usah Tutup aja ya Apapun yang terjadi Bilang bakso nya udah habis Nah nanti sisa-sisa bakso nya itu Ini Kalian bisa bawa pulang Atau kalian makan Terserah Kalian mau dibagikan ke siapa Terserah Tapi warung harus tutup S.T.P. Kok aneh sih Kok kenapa harus tutup Kan ada saya Ada yang lain Ada temen-temen Kenapa harus tutup Aneh Aneh ya mbak Iya kan Ya udah Ya kan Mereka tidak mempermasalahkan Karena itu adalah kemauan dari judaganya Singkat cerita Akhirnya Karena memang bakso nya ini masih banyak Ya kan Orang-orang ini kayak pada kecewa Ya tutup Ya habis Ya habis Akhirnya orang pada pergi Nah Hesti Ya kan Ini membungkus Bungkus untuk dibawa ke kosannya si Yuyun Gitu loh Bahwa banyak bungkusan Begitu juga dengan karyawan yang lain Ah aku mau main ah Mau ke tempat temenku Ah aku mau main ah Ketempat mertuaku Ah aku mau Nah sama seperti itu Mereka bungkus-bungkus Singkat cerita ya kan Setelah sesampainya di kosan Yuyun ya kan Ternyata temen-temennya Yuyun juga masih pada ngumpul di teras Assalamualaikum Eh ampun Yesti waalaikumsalam Ya setelah kamu kok gak kerja Iya nih Kebetulan warung tutup cepet Soalnya Pak Toto ada urusan Nah ini aku bawain buat kalian semuanya Ibu kos juga ini semuanya Makan yuk Makan yuk Ya ampun pas banget Cuacanya ini mendukung banget Ya ampun temennya Yuyun ini paling keren Ini Yesti ini paling keren Makasih yes Makasih sini ngumpul-ngumpul Akhirnya ngambil mangkok Makan bareng Nah pada saat mereka makan Tiba-tiba ya kan Ini aneh Salah satu dari temennya Yuyun Ini incotuk Jelentuk tiba-tiba ngomong Ih kok gak enak ya Gak sesedap Kalau kita pas makan di warungnya Pak Toto ya Yes Kamu bawa bakso dari mana ini sebenernya Lah ini bakso Baksonya Pak Toto Aku bawa sengaja bungkusin Buat semua yang ada disini Ih tapi kok aneh sih Ih punya ibu aneh gak bu rasanya Iya Kok kayak gini ya rasanya ya Kata kalian enak baksonya Ini biasa aja kok Nah yang lain juga Nah Hesti penasaran Hesti penasaran Ngomong sama si Yuyun Yun Coba Yun Aku nyobain punya kamu Dikit aja dikit Karena aku udah sering makan sih ya Jadi aku pengen nyobain dikit Nah pada saat nyobain punya Yuyun Iya kan Hesti ini nyobain punya Yun Hesti pun bingung Loh kok rasanya kayak gini Hambar Gak sesedap waktu Dimakan di warung Oh iya kok aneh ya rasanya Oh Ya kalau gak doyan Gak usah dimakan Gak apa-apa Ih nanggu gak apa-apa lah Dimakan aja dimakan Nah ada yang cletuk lagi Apa jangan-jangan Warungnya Pak Toto itu pake Penglaris ya Hes Yuyun langsung ngomong Eh kamu itu loh Ngomong apa sih Udah udah makan makan Kalau gak doyan Yaudah tinggal aja Yuyun marah disini Pada saat itu Hesti menjelaskan Hesti menjelaskan Gak apa-apa kok Kebetulan warung tutup cepet Dan aku bungkusin Sengaja buat kalian Dan ada beberapa Yang memang tidak dihabiskan Nah pada malam harinya Karena memang Yuyun ini Libur Masih libur gitu kan Yuyun bilang Hes nginap sini aja Besok pagi baru kamu jalan Tapi aku ngerepotin lagi Enggak gak apa-apa Ibu kok sudah tau kamu Kok udah kenal kok Nah pada saat Hesti tidur di tempatnya Yuyun Hesti ini masih kepikiran Kok aneh ya Kok bisa Basonya gak enak Sedangkan kan masih baru Kok aneh Aneh banget Nah pada saat malam itu Hesti ini pengen Ngambil air minum Bilang sama Yuyun Yuyun Aku mau ngambil air minum Nah galonnya ada di belakang Kamu tau kan Dapurnya di belakang Kamu ngambil air aja disitu Udah tenang aja Anggep aja Kosan sendiri Udah tenang aja Ibu kos disini Udah kenal kamu ini Iya Yuyun Akhirnya Hesti ke belakang Dan pada saat Hesti ke belakang Ternyata banyak Bakso-bakso tadi Ini kan gak dimakan nih Bekas-bekasnya ini Dimasukin langsung Kedalam tempat sampah Bak sampah Bak sampah basah Saat itu Hesti penasaran Kok bau busuk apa ini Hesti langsung mendekat Ke bak sampah Saat itu juga Ada bakso yang pecah Gitu kan ya Ada bongkahan bakso Gitu kan ya Ini mengeluarkan ulat Loh Kok ada ulatnya sih Nah Hesti penasaran lagi Dia ngambil lidi Ia coba kore-kore Bener gak sih ini bakso Lah iya Kok bisa isinya belatung Hesti gak ngomong siapa-siapa Aduh Nanti kalau Ketauan siapa-siapa Nanti dikira aku gimana Akhirnya Hesti ini buru-buru Ngambil sampah itu tadi Dia keluar Dia buang Biar pengunikos Gak pada liat Hesti penasaran akhirnya kan Dia berpikir Ada apa dengan bakso-nya Pak Toto Kok kayak gini sih Ada apa ya Apa jangan-jangan Karena Pak Toto tutup cepat Dia tau kalau bakso-nya ini Mau busuk Tapi kan aku yang bikin Aku sama temen-temen yang bikin Gak ada yang masukin ulat disitu Gak ada yang masukin belatung kesitu Kok aneh ya Nah gak lama kemudian Masuklah ke kamar Yuyun Yuyun pun tanya Amu minum lama banget sih Iya tadi sekalian kamar mandi Oh gitu Yaudah istirahat Yuyun istirahat Hesti istirahat akan tetap Hesti masih kepikiran Kok parah ya Kok aneh ya Ada apa ya Singkat cerita Kesokan hari ya kan Hesti kembali bekerja Seperti biasa Balik Terus langsung kerja lagi nih Warung buka Dan Tambah rame Yang biasanya ini rame Ini lebih rame lagi Ini gara-gara kemarin tutup Ini kok jadi dobel ya Rame nya ini jadi dobel Pak Toto pun bilang Nanti malem Tolong produksinya lebih diperbanyak lagi ya Untuk baksonya ya Iya pak Iya pak Iya pak Biasa nanti saya tambahin buat kalian Iya pak Asik pak Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Tapi disini Hesti masih penasaran Onopoiki Ada apa Dengan pak Toto Nah Berjalannya waktu Hesti ini mulai melupakan itu semua Udahlah aku lupain Nah Suatu ketika Yuyun dateng lagi dengan sahabat-sahabatnya Tetap makan bakso itu Dan sahabat-sahabatnya Yuyun pun bilang Hes beneran Hes enak dimakan disini Kalau di rumah gak enak Oh gitu ya mbak Iya Udahlah Sama aja kok Sama aja Ditutup-tutup ini Sama Hesti Begitu juga dengan Yuyun Udah-udah makan aja makan Nah Seperti biasa juga Berapa bulan sekali Gitu kan ya Hesti ini pulang juga Nganterin uang Nanti balik lagi Seperti itu Berapa tahun kemudian Cabang mulai dibuka lagi nih Kecil-kecilan Cabang mulai dibuka Hesti tapi tetap masih ada di tempat itu Karyawan mulai nambah Akan tetapi Setiap cabang ini dikepalai oleh Saudara-saudaranya pak Toto Kayak adeknya gitu kan Kayak kakaknya Seperti itu Berjalannya waktu Ya kan Hesti kembali lagi Ada sanksi lagi Yang awalnya udah mulai lupa Ini Hesti ngamatin Mulai ngamatin lagi Satu persatu Ini kenapa Buka cabang Tapi yang jaga Saudara-saudaranya Terus yang ngejualin Itu saudara-saudaranya Karyawan hanya membantu Membuat baksonya Sudah begitu Banyakan orang Ya kan Ini kalau makan disitu enak Pas dibawa pulang Nggak enak Kalian pernah Merasakan seperti itu Nggak jajan dimana Enak Merasa enak Sedep gitu Pas lagi makan Enak Sedep Berasa kayak Pengen kesitu lagi gitu kan Tapi ketika dibungkus Dibawa ke rumah Ini rasanya hambar Pernah nggak Monggo silahkan ditulis di kolom komentar Gitu ya Apakah seperti itu Gitu kan Saat itu ya kan Hesti ini Bener-bener kayak ngumpulin puzzle Dia ini kayak menduga-duga sendiri Mengira-ngira sendiri Nah Dia menemukan sebuah kejanggalan Dia mengamati Kenapa Pak Toto selalu membawa jerigen dari rumah Jadi kalau pagi Pak Toto ini membawa beberapa jerigen ya kan Ditaruh di kolom gerobat Gitu kan ya Nanti dikeluarin satu persatu dituang Satu persatu dituang ke dandang Dicampurkan dengan kuah yang udah ada disitu Hesti ini penasaran Kenapa nggak diracik disini Kan bisa nyuruh karyawan Kenapa harus Pak Toto ini kayak bawa jerigen sendiri Ini ada apa Nah singkat cerita ya kan Ini juga ada lagi nih Ada acara lagi Akan tetapi ya kan Ini hanya Hesti dan berapa karyawan yang dipanggil Tiga dengan Hesti Pak Toto bilang sama Hesti ya kan Siang-siang Ini setelah udah lama Ini kan udah berjalan waktu gitu kan Pak Toto bilang sama Hesti Hes Kamu nanti sama Ratna dan Sita Nginap di tempat bapak ya Bantuin ibu masak-masak segala macem Ada apa ya pak Nah jadi gini Besok sore Itu ada acara arisan keluarga Keluarga bapak ngumpul nih Dari mana-mana nih Banyak Nah mereka ini pengen Ngerasain baksonya bapak gitu kan Nah besok pagi Kalian ini ya kan Ini ngeraciknya disana aja gitu Paginya ini bantuin masak Biar sore udah mateng Biar masih anget gitu kan Dan cemilan-cemilan yang lain Biar kalian ini bisa Bantuin-bantuin juga Oh iya pak iya pak iya pak Otomatis Hari itu mereka bertiga disuruh ke tempatnya Pak Toto Gitu kan Udah ngeracik-racik bumbu segala macem Ketemu juga sama istrinya pak Toto Anaknya pak Toto Keluarga pak Toto Semuanya gitu kan Untuk persiapan acara besok pagi Besok sore gitu Nah Saat itu juga ya kan Udah ngeracik-neracik segala macem Ya kan Tiba lah pada malam harinya Karena mereka udah pada capek Pak Toto ini Menuju ke kamar mereka Jadi dijadiin satu mereka ini Di satu kamar Di bagian dapur Di bagian dapur ini Sampingnya ini ada kamar Samping dapur pas Ini ada kamar Gitu kan Nah pak Toto ini Ketuk pintu ke kamar mereka Deg 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 Dibukalah Sama si Ratna Cegrek Iya pak Ada apa ya pak Dari tadi bapak Dengar kalian ini ngobrol Terus Besok pagi kan acaranya Ya kan Iya pak Maafin kami pak Itu Westy ngajak ngobrol Enggak itu Mbak Ratna pak Nah pada ngomong seperti itu Nah pak Toto bilang Bapak minta Kalian kalau udah tidur yaudah Jangan kemana-mana Pokoknya bapak minta kalian Di dalam kamar Gak usah keluar-keluar Keluarnya besok pagi aja Kalau mau kencing Dari sekarang bapak bilang ya Oh tapi pak nanti Kalau pipisnya Udah gak usah ngelawan Kalau kencing sekarang Akhirnya pada pipis kan Pada pipis Setelah itu masuk lagi ke kamar Yaudah Ingat pesan bapak Udah ya Di kunci aja udah kamarnya Iya pak iya Kalau gitu kami istirahat Yaudah Besok pagi kalian siap-siap Nah Disini Esti penasaran Kok aneh Nah nanti kalau aku ini Pengen bangun malam Terus aku pengen kencing atau apa Ini aku gimana Kok aneh banget sih Ya kan Karena Esti sering seperti itu Kalau tengah malam Kadang-kadang dia kebangun Belet pipis gitu kan ya Ini Kok aneh tidak diperbolehkan Harus jam itu dulu Pipis dulu sebelum tidur Esti bingung kan Nah akhirnya pada tidur Akan tetapi Esti memang gak bisa tidur Jam 1 dini hari Esti ini terbangun Aduh aku belet pipis Mbak Ratna aku belet pipis nih mbak Udah besok aja Tadi kan kamu disuruh pipis Nah emang tadi gak keluar orang beletnya sekarang Yaudah gimana lagi Orang tadi dipesenin gak boleh keluar kok Kamu itu loh Udah-udah tidur Esti mencoba untuk tidur Tapi yang namanya orang belet pipis ya kan Ini Panggilan alam nih belet pipis kan Ini gimana caranya nih Gak mungkin saya ngompol disini Esti bangkit dari tempat tidur Ah udahlah boder amat Ah orang aku belet pipis kok Esti keluar Buka pintu kamar dengan pelan-pelan Lampu udah dimatikan semuanya Hanya ada lampu kuning ya kan Di dapur atau apa gitu kan ya Lampu-lampu sudut-sudut ruangan Hanya cahaya itu Esti membuka pintu Cekrek Oh gak ada orang ini Nah Hesti langsung mau menuju ke toilet Akan tetapi Baru berapa langkah menuju ke toilet Hesti ini mencium aroma wangian yang sangat menyengat hidungnya Bau apa ini Kok baunya Menyengat sekali Wangi sekali wanginya ini Bunga-bunga yang bener-bener Wangi sekali Tapi kok Ada asap kemenyan Kok bau asap kemenyan Setelah itu Esti ini Mencium aroma kemenyan Dan tak lama Dia mencium bau yang amis Lah kok berubah baunya Dari mana ini Atau jangan-jangan nanti masakan kenapa-napa Aku bangunin siapa ya Aduh gimana ya Aku cari dulu Dari mana sumber bauan itu Esti akhirnya nyari Jalan-jalan-jalan Ternyata di belakang dapur Ini dapurnya memang mewah Di belakang dapur ini ada pintu lagi Ini pintu apa ya Kok semakin jelas Kok semakin jelas baunya disini Nah Esti membuka pintu kayu itu Cekrek Apa ini Kok ada ruangan lagi Esti masuk lagi ke ruangan itu Dan gak lama kemudian Esti mendengar Ada suara Ya kan orang ngomong-ngomong Ya kan ini kayak di bawah tanah Loh-loh-loh Apa ini Nah Esti ini pelan-pelan Kok baunya semakin jelas Baunya semakin jelas Ternyata di bawah ini ada tangga ke bawah Jadi kayak ada bunker Ruangan masuk ke dapur Kayak ada satu kamar Terus dari kamar itu ada tangga ke bawah Esti penasaran kan Apa ini Aku pikir gudang Esti akhirnya mengendap-endap Satu persatu kakinya ini diturunkan Di tangga itu Dan setelah itu dia jongkok Congkok dan melihat Apa sih Ini apa tempat apa Esti kaget Esti melihat dengan jelas disitu Ternyata disitu ada pak Toto Begitu juga saudara-saudaranya Adik-adiknya pak Toto Kakak-kakaknya pak Toto Luarga besar kan itu Begitu juga dengan istri-istrinya Pada ngumpul di ruangan itu Menghadap Kesalah satu nenek-nenek perempuan Dan tampilannya ini seperti dukun Nah disitu banyak gentong-gentong Gentong-gentong besar Terbuat dari tanah liat Nenek itu membaca mantra Duduk bersilah Semuanya duduk bersilah Jadi ternyata bawah ini ada Seperti bunker ruangan bawah tanah Ini ada beberapa orang Mengelilingi nenek itu Sambil mengikuti gerakan nenek itu Tangannya ditaruh di kanan Tangannya taruh di kiri Setelah itu membaca Rapalan-rapalan yang menur Testi Itu bacaan-bacaan yang Aneh Testi baru mendengar Nah setelah itu Tangan mereka disuruh Ya kan Menapakan dua tangannya Ini ditaruh di tanah Sudah siap semuanya Sudah Sudah siap Mungkin mba Iya mba Iya mba Iya mba Ingat Pokoknya yang jualan itu Kalian Jangan sampai diwakilkan orang Ngerti kalian Kalian ini Yang layani Nah mereka-mereka Karyawan-karyawan kalian ini Hanya Menawarkan minuman-minuman saja Sambil membawakan bakso Tapi ingat Yang menyajikan Yang menyiapkan bakso itu Adalah kalian sendiri Yang meramu bakso itu Kalian sendiri Hesti kaget Hah Kok ada bakso-bakso itu Kok ada kalimat-kalimat bakso Nah Hesti ini Matanya ini Dia ini keliling nih Traveling nih Lihat apa lagi yang disitu Hesti dikagetkan ya kan Disitu banyak jirikin Dimana Hesti sering melihat Kalau Pak Toto Berangkat ini bawa berapa jirikin Dan dituang Ke dandang Dandang tempat jualan Nah Belum sampai itu ya kan Hesti baru melihat jirikin-jirikin tadi Tiba-tiba Hesti dikagetkan ya kan Yang awalnya gentong-gentong ini Jadi ada beberapa gentong gitu Kurang lebih ada 5 gentong ya kan Gentong-gentong besar itu Yang awalnya Hesti ini Tidak melihat apa-apa Hesti dikagetkan Ketika tiba-tiba Hesti melihat Dari salah satu gentong ini Ada malu aneh Ini hampir kayak jengklot Menjijikan Akan tetapi Besarnya kurang lebih 2 meter Jalannya ini membungkuk ya Jalannya membungkuk Ini mendekat ke gentong itu Maaf ya Ini mengeluarkan alat kelaminnya Jadi makhluk itu laki-laki Saat itu juga Gentong-gentong tadi Ini dikencingi oleh makhluk itu Kalian jangan lihat kesini Kalian jangan lihat sedih Tundukkan kepala kalian Tundukkan kepala kalian Jadi Badukun perempuan tadi Tidak memperbolehkan Ya kan Semua yang ada disitu Tidak boleh melihat Akan tetapi Hesti lihat Nah pada saat itu Menimbulkan bebunyian Karena itu tangganya kayu Ini menimbulkan bebunyian Karena Hesti kaget Hesti langsung lari Mereka melakukan pesugian Beneran Mereka melakoni pesugian Mereka melakoni yang namanya Penglaris Dan makhluk itu Mengencingi gentong-gentong itu Yang nantinya akan diisikan Ke jerigen itu Ya Ya itu pasti Itu sudah pasti Hesti ketakutan-ketakutan Ketakutan sendiri dia Dia tidak berani keluar Dari kamar mandi juga Gimana ya Aku keluar sekarang apa nanti Aku keluar sekarang apa nanti Tapi Nantilah Hesti menunggu Kurang lebih 10 menit Hesti memastikan Kayaknya Udah gak ada yang nyari aku Udah lah Aku keluar Aku harus langsung masuk ke kamar Pokoknya Aku harus langsung masuk ke kamar Dan besok pagi Aku entah Mau tetap disini Apa gimana Pokoknya aku harus masuk ke kamar dulu Karena ada disini Harus tau ini semua Kok ngeri banget ini Nah Hesti keluar Cegrek Ternyata di depan Hesti Sudah ada Pak Toto Saya kan sudah bilang Kalau kencing dari tadi Iya Pak Tapi memang saya ini kebelet Pak Saya kebelet banget Pak Ya tapi kan saya sudah bilang Ini peraturannya Pak Toto yang awalnya orangnya baik Supel Ini tiba-tiba kayak emosi Ini yang saya tidak suka Orang melawan saya Kedepannya Kalau ada apa-apa Kamu bakalan celaka Kamu bakalan celaka Ngerti Iya Pak Maafin saya Pak Masuk Masuk Nah akhirnya Hesti langsung masuk ke kamar Apakah Pak Toto melihat Apakah Pak Toto melihat itu adalah Hesti Gitu kan yang intin Hesti masih penasaran kan Masih bertanya-tanya nih Di dalam nama Tapi waktu aku ngintip Pak Toto lihat wajahku enggak ya Terus Apa Hanya ketemu di kamar mandi saja Atau gimana ya Aku bingung Keesokan paginya nih Ya kan Masa kemasa kecil Sudah mulai Segala macem Sudah disajikan semuanya Keluarga mulai pada dateng Ya kan Mulai dari jam Habis juhur Keluarga-keluarga mulai pada dateng Halaman rumahnya Pak Toto luas Disitu Disitu kayak prasmanan Ngambil sendiri-sendiri semuanya Hesti, Ratna Dan Sita Begitu juga dengan yang lain Ya kan Dibantu warga-warga yang lain Yang keluarga yang Dibantu keluarga yang lain Ini hanya mempersiapkan Nah Hesti Ini melihat kan Itu ada jerikan juga Yang dimana Hesti ini Melihat Pak Toto Dan adek-adeknya Saudara-saudaranya ini Menuangkan di sebuah dandang Ya ampun Aku tau itu Saking gak kuatnya Hesti ini Tahan nih Mau muntah Ditahan lagi sama Hesti Pak Toto ini melihat Glegatnya Hesti terus Hesti menghindar Ngambil apa Sosaan ngambil apa Gitu kan Pura-pura ngambil apa Dan gak lama kemudian Keluarga udah pada dateng ngumpul Acara dimulai Setelah di tengah-tengah acara Dipersilakan untuk makan Ayo nicipin baso Baso Ini ada temen-temen Rekan kerja segala macem Kerabat Semua ngumpul disitu Pada makan baso Kecuali Ya Kecuali Pak Toto Dan adek kakaknya Pak Toto Gitu Jadi ada beberapa orang nih Kayak keluarga besarnya Pak Toto Justru malah keluarga besarnya Yang dari Pak Toto Ini gak makan Akan tetapi Kerabat-kerabatnya Saudara-saudara jauh Dan beberapa Mungkin klien kerja Atau apa segala macem Mereka ini makan disitu Dengan lahap Nah Hesti Ini melihat kayak mau muntah kan Karena Hesti ingat ya kan Makhluk itu bener-bener penuh Sangat menjijikan Ya kan Kayak berlendir Makhluk itu Hampir kayak Cengklot yang dilihat Hesti Rambutnya ini acak-acakan Ini Giginya ini bertaring Mengeluarkan air liur Dan mengencingi Gentong-gentong itu Yang nantinya Gentong itu Dibagikan ke dalam Ceriken Nah ceriken ini Untuk menyampurkan Menyampurkan ke kuah Hesti ini ingat itu Terus mau muntah Nah orang-orang Ini malah ngomong Ih sedep ya Baksonya enak banget Loh Pak Toto Beneran Saya ini pengen nambah Nambah aja Bung apa-apa Akan tetapi Pak Toto ini Lihat Glegatnya Hesti terus Hesti lari ke kamar mandi Karena mau muntah kan Nah saat itu Muntah Hesti Pas Hesti keluar Ternyata Pak Toto Sudah mengadang lagi Kalau kamu bocor Cerita sama siapapun Kamu bakalan celaka Dan kamu Adalah gilirannya Pak Bapak 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 Saya tahu Semalam kamu melihat Iya dong Kalau sampai ini bocor Ini kabar nyebar Nyawamu tak lama lagi Ngerti Bum Nggak pas Saya nggak lihat apa-apa kok Saya tahu Saya tahu Kamu pasti melihat Kamu tidak bisa menghilang Iya Pak Maafin saya Pak Maafin saya Saya nggak ngerti Pak Saya salah Hesti sudah diancam Jadi kalau Ini bicara nyebar gitu kan Membocorkan rahasia Ya kan Hesti bakalan yang celaka Tinggal cerita ya kan Acara udah selesai ya kan Ini dikasih uang Mereka bertiga Ratna juga ngomong sama Hesti Hesti Kamu kenapa sih Kok aneh sih Ada tamu banyak Kamu malah kayak gitu Bolak-balik kamar mandi Adalah sih Nggak apa-apa mbak Nggak apa-apa mbak Sita Nggak apa-apa Nah pas udah dikasih uang Hesti yang paling banyak Amplopnya Setelah itu dia pulang kan Kembali lagi ke mes Pas amplopnya dibuka Ini ada suratnya Ada secari kertas Di situ Ya kan Intinya Jika mulutnya Dalamnya Pada nikmat Nah Hesti sendiri ini mual Nah sampai Kamu mending di dapur Sini kuah-kuah itu Ah Hesti ini Ya ampun kok Seperti ini sih aku Bahannya ini mau muntah terus Tiap hari Akhirnya Hesti jatuh sakit Pak Toto tanya Sama karyawan yang lain Hesti kemana Kalau nggak kelihatan Hesti sakit pak Dari semalam Badannya ini panas Dia ada di kamar Oh gitu Ya udah beli obat Atau apa Ini uangnya ya Suruh berobat Atau apa Iya pak Nanti saya Antar berobat pak Belawan kok saya Itu Toto Seperti itu Maksud bapak apa Temennya ngomong seperti itu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Udah direwat aja si Hesti Itu uangnya Nah akhirnya temennya tadi Ya kan Ini dateng ke kamarnya Hesti Hesti Ini Kamu gimana kondisinya Ya kayak gini mbak Aku lemes mbak Ini dikasih uang sama pak Toto Disuruh berobat kamu Emang iya mbak Udah nggak usah lah mbak Beli obat aja mbak Beli obat aja Aku nggak usah berobat mbak Karena Hesti tau Ini sakitnya bukan karena sakit Mual Yang wajar Gitu loh Ini nggak wajar Hesti Ini membayangkan makhluk itu Kejadian malam itu Saat itu ya kan Temennya ini bilang Tadi kok Bapak setelah ngasih uang ini Kok ketawa gitu Hesti ya Dia bilang Lawan kok saya Saya jadi bingung Hesti Udah mbak Lupakan aja mbak Udah Saya juga nggak ngerti Maksudnya apa Udah udah Beliin obat aja mbak Tolong Iya 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 Beliin obat Biar nggak ketara Hesti juga Hesti juga menjaga itu Sehingga cerita Berapa hari kemudian Hesti ini malah Hanya reban-reban Dan semakin pucat Nah Karena memang Mesnya ini kayak Di hanya papan-papan Bukan tembok ya Jadi kayak Kayak triplek Di sekat-skat-skat gitu kan ya Banyak kamar gitu kan ya Hesti mendengar Ada suara langkah Ada suara langkah Hesti ini mendengar Karena dia di kamar Temennya ini disampingnya Tidur bareng sama Hesti Jadi satu kamar itu Ada dua orang Temennya ini udah Udah ketiduran Temennya udah ketiduran Ini tengah malam Siapa ya Siapa yang ke arah sini Siapa yang ke arah sini Jadi ada Kayak dua orang ngomong Dan saat itu juga Esti masih mendengar Jadi di selanya ini Di sela Paling ujung dinding Ini ada lubang Jadi dinding tripleknya ini Nggak sampai full Ke atap Jadi ada lubang Ini yang membuat Suara dari luar Ini bisa kedengeran di dalam Pak Terus mau ditumbalin kapan toh Apa udah Jangan-jangan Iya pak Apa udah bekerja Itu mbak udah bekerja toh Udah musnahin aja pak Biar gak kayak gini pak nanti Malah yang lain jadi tau Kita ini berantakan Udah bu Udah Esti denger Itu suara Dari pak Toto dan istrinya Esti pura-pura tertidur disitu Esti pura-pura tidur Dan ternyata bener Pak Toto ini Buka pintu Cekrek Udah tidur kok bu Udah Sebar saja bu disitu Sebar Sebarin disitu bu Gak tau yang disebar apa Esti gak ngerti Jadi kayak Depan pintunya Ini kayak disebarin Gak ngerti Esti Apa yang disebar Gak jelas Esti pura-pura tidur Dan mau gak mau Otomatis pas paginya Ya kan pas paginya Esti kalau mau keluar Ini kan berarti harus Melewati Pintu kamarnya Gak mungkin dia Hanya di Dalam kamar Nah setelah melewati Pintu kamar itu Tadi Ya kan Esti merasakan Dadanya ini Semakin sesak Apa tadi malam Yang disebar disini Dada semakin sesak Esti mau cerita Takut Ya kan Semakin parah Esti disitu Terus menerus Esti ini kayak Tersiksa Nah pada malam hari Esti ini belum bekerja Masih Bener-bener istirahat Temennya yang ada Di sampingnya Esti Ini kaget Ketika Esti teriak-teriak Esti melihat Ada dua keris Ini dua keris Itu nancep Di dada Esti Ada keris Ada keris Nah temennya ini Gak liat apa-apa Keris apa sih Esti Ini mbak Ada keris mbak Keris itu langsung nancep Ke dada Esti Mbak Mbak Ada keris Keris apa Istirahat Esti Istirahat Mbak Tolong mbak Tolong mbak Dada saya sesak mbak Esti ini bener-bener Melihat ada keris Tapi temennya Sama sekali gak liat Esti kamu itu Kamu itu udah sakit Kok malah kayak gini Kemarin obatnya gimana Kemarin kan katanya ke dokter Udah mbak Udah Udah kamu istirahat Semakin parah Nah mumpung masih bisa bergerak Pagi harinya Dengan Esti yang udah muntah-muntah Lemes segala macem Mumpung masih bisa bergerak Sebelum orang lain pada melihat Esti akhirnya kabur Esti kabur ke tempatnya Yuyun gitu kan Ya ini yang bukain Ibu kos-ibu kos kaget Ketika Esti ini Cobrak jatuh disitu Jadi balik lagi ke cerita awal Nah Yuyun akhirnya dipanggil Ini Yuyun Yuyun bingung Panik Nah di tempat Yuyun Ini kan sama dia Mengalami serangan-serangan juga Ada keris menyerang Seperti itu akan Tapi Yuyun juga gak ngerti Yuyun juga kerja Bingung juga Dibawa ke dokter juga Hasilnya masih utus Semakin hari suara Esti Semakin serak Susah diajak ngomong Bingung sendiri Yuyun Ya kan temen-temennya juga Pada ngomong Apa jangan-jangan Bener apa kata kita Itu penglaris Terus si Esti ditumbalkan Atau Kamu jangan ngomong kayak gitu Nah akhirnya Yuyun pun Ngomong sama rekan kerjanya Yang sama-sama kerja Di tempat kerjanya Yuyun Aku harus nganterin dia Pulang ke rumah Gitu akhirnya Ya kan Udah izin berapa hari Barulah Esti Dianter pulang ke kampung Dengan kondisi yang pucat Seperti itu dan Bener memang susah Untuk bicara Seteknya pun selesai Gitu kan ya Kembali lagi Kita balik ya kan Kita balik Dimana Pada saat itu Esti menceritakan Ya kan Di kamar Di ruangan itu Ada Pak Furkon Ada ibu bapaknya Esti Begitu juga dengan Istrinya Pak Furkon Gitu kan ya Ngumpul jadi satu Di situ Gitu Nah Pak Furkon pun Akhirnya setelah mendengarkan Keterangan dari Esti Semua pada denger semuanya Pak Furkon bilang Sampai detik ini Mereka masih menyerang Mereka masih menyerang kamu Tapi Saya tidak akan tinggal diam Saya tidak akan tinggal diam Dan saya tidak akan pergi Mereka sudah kurang ajar Iya Pak Ini saya ceritakan semua Padahal saya sudah diancam Agar saya tidak cerita Pak Gak bener gak apa-apa Udah tenang aja Kamu sudah di tempat yang tepat Pada saat itu Memang Pak Furkon bilang ya kan Sampai bener-bener tuntas Baru boleh pulang Begitu juga dengan Bu Suci Pak Nurdin ini juga Pengen Esti ini cepat sembuh Gitu loh Jadi yaudah biarkan disini aja dulu Gitu ya kan Nah Ini pada malam harinya Kurang lebih jam setengah Sebelas malam ya kan Ini tiba-tiba ya kan Ini ada suara Kayak petasan lagi Kenceng Buar Ada suara apa itu Ada suara apa itu Bu Bu Ini Pak Nurdin ini cerita sama ibunya Tanya sama ibunya Gak tau Pak Jangan-jangan kayak yang kemarin Nah saat itu akhirnya pada keluar Di depan rumahnya Pak Furkon Ini ada gerbang gitu kan ya Ada gentengnya juga nih Pas gerbang masuknya ini Ada gentengnya kecil gitu kan Ada gentengnya Nah Genteng itu pecah Genteng itu pecah Jadi kayak Ada suara yang menyerang ke situ Pas mereka sedang ngumpul Istrinya Pak Furkon disuruh menjaga Esti Pak Nurdin juga gak Nyinggalin Esti Yang keluar ini Istrinya Pak Nurdin Yaitu Bu Suci Dan Pak Furkon disitu Bu Suci melihat Ini ada keris berterbangan Disitu ada keris berterbangan Akan tetapi Susah untuk menembus Saat itu Kembali lagi nih Saat itu Ustadz Furkon membaca doa Wirit lagi Wirit lagi terus Nah saat itu Ada anak buahnya Pak Furkon Pak Furkon bilang Mas Panggilin Mbah Boncengki Konrenio Naik mobil Biar cepet Iya Pak Jadi kayak gini Pak Furkon ini ternyata punya guru Kita sebut saja Mbah Ali Gak lama kemudian ini Kurang lebih setengah jam Mbah Ali dateng Pas Mbah Ali dateng Orang Mbah Ali bilang Gede dong Ini Mbah Yayi Seperti ini Mbah Yayi Kejadiannya seperti ini Yuk aku ngerasa Aku sudah merasakan Wis Endang podong lepuh Semua pada masuk Furkon ayo Ikut aku keluar Keluar rumah nih Keluar pagar nih Sudah di luar pagar Melihat genteng ini pecah Dua genteng pecah Jadi kayak kena serangan gitu kan Saat itu Mbah Ali Ini membaca doa Membaca doa-doa Membaca doa-doa Juga sama Membawa tasbih ya kan Wirit gitu kan Tak lama kemudian Ini petir menggelegar Buah Akan tetapi Anehnya Tidak turun hujan Angin atau apa enggak Hanya petir menggelegar Buah Nah petir menggelegar tadi Ya kan Ini mengakibatkan Para warga ini panik Oh udah apa Weh Oh no pokok Oh no petir gede banget Masuk 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 Pada yang tadi pada Ada yang di luar gitu kan Ada yang di dalam Ini sampai pada ketakutan Tak lama kemudian Listrik mati Padam Listrik padam Wis Muntek Selesai Kata Mbah Ali Gimbah Berarti udah rambung gimbah Udah Berarti ku Uang Ujiane Si Hesti untung kuat Iya Mbah Terima kasih Mbah Iya aku tak langsung mulai Ada urusan lagi Yang jelas sudah aman kok Nah untung ada Mbah Ali nih Ada Mbah Kiai Ali Jadi gurunya dari Pak Purkon Mbah Kiai Ali Akhirnya pergi nih Ya kan Singkat cerita ya kan Ini balik lagi ngumpul di ruang tengah Pak Purkon pun bilang Insya Allah is aman Sudah aman Udah tenang saja Gitu Nah Singkat cerita nih Keesokan harinya ya kan Keesokan harinya Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Terus menerus Akhirnya Hesti Bisa pulih Doyan makan Udah mulai makan sendiri Bisa Ya kan Sudah ngomongnya lancar Segala macem Pada akhirnya Pamit pulang Gitu Dan mau ucapkan banyak Terima kasih kepada Pak Purkon Begitu juga dengan istrinya Gitu Keluarga juga mau ucapkan Terima kasih Tidak bisa memberi apapun Pak Purkon bilang Gak usah Gak usah beri-beri kayak gini Yang nolong Gusti Allah kok Yang nolong Tuhan Dan yang penting Hesti juga rajin sholat Semuanya diingetkan yang di rumah Rajinlah beribadah Dan kalau ada uang sedikit Atau apa Mending buat sedekah Akan melindungi kalian semua Paham kalian Nggak Pak Maturin uun Pak Terima kasih Akhirnya pulang Gitu Nah Belum habis nih ceritanya Ini panjang Saya gak bikin part nih Sengaja Karena apa Pokoknya saya pengen menayangkan Ini full version Gitu kan Full gitu Full ceritanya ini Saya full gak bikin part nih Karena kemarin banyak yang ngomong Mas Jangan dibikin part Kalau terlalu panjang banget Pasti saya bikin part Gitu kan Karena kan Saya lelah juga untuk ceritanya Gitu kan Karena memang Ketika orang ngirim cerita ini kan Berlembar-lembar gitu kan Ketikannya ini kan banyak Gitu kan Partnya ini banyak Itu makanya saya Kadang-kadang saya bagi dua Atau bagi tiga Gitu kan Nah ini Yaudah ini saya jadiin satu Gitu Nah Oke kita lanjut ceritanya Singkat cerita ya kan Berapa tahun kemudian Hesti ini gak lagi datang kesana Kan semua sudah aman Hesti ini memilih untuk bekerja Ya kan Ini membantu ibunya jualan daun Untuk bertahan hidup Untuk mencukupi ekonomi segala macem Nah akan tetapi Pak Furkon dan istrinya kadang-kadang kesitu Memberikan sembako atau apa-apa Nah Pak Furkon sendiri juga Ngomong sama Hesti Kalau bisa masak catering atau apa Kalau Di tempat saya ini ada acara Gak apa-apa Kalian yang masak Nah itulah Akhirnya Hesti sendiri Dapet orderan-orderan Seperti itu Dapet untung Hesti mengucapkan banyak terima kasih Kepada Pak Furkon Nah kan Udah kan ini Jalan-jalan tahun gitu Udah berganti tahun Yuyun pulang nih Yuyun pulang Yang dicari langsung Hesti Hesti gimana kabarnya Baik Yun Kamu gimana kabar Alhamdulillah aku juga baik Kamu gimana Udah sembuh Udah lah mbak Aku udah sembuh Duduk-duduk sini Nah ngobrol-ngobrol Nah menurut keterangan dari Yuyun Yuyun mengatakan Yes kamu ngerti gak Waktu kamu itu pulang Ya kan Itu gak lama kan Ada kejadian Yes di warungmu Di warung siapa mbak Pak Toto Iya iya siapa lagi to Beneran mbak Emang kejadiannya potong mbak Aku gak ngerti yuk Kamu itu sebenernya sakit itu Gara-gara mereka to Gimana sih Ah gak ngerti aku mbak Aku gak berani ngomong seperti itu mbak Hesti disitu nutup-nutupin Itu kan Waktu itu kan warungnya jadi bangkrut Loh kok bangkrut mbak bisa Iya Semua kan pada keluar Karyawan-karyawannya katanya Aku liat loh kok bangkrut sepi Terus yang jualan udah beda Pas aku dateng ke situ ya kan Ini katanya udah dijual warungnya Ini malah nasi goreng Yang sekarang udah gak bakso lagi Dan pas aku tanya Katanya Pak Toto ini satu keluarga kebakaran rumahnya Pak Totonya kan katanya meninggal Ya bener mbak Lah aku yuk gak ngerti Orang itu aku makan disitu nasi goreng Terus aku tanya Mas dulu ini bakso loh Temen saya kerja disini Aku tanya-tanya kayak gitu Terus kata tukang nasi gorengnya dia bilang Udah dijual mbak sama saya Ini malah yang jual anaknya mbak Kan kebakaran mbak Pak Totonya meninggal Yol Tahunya bagaimana saya kurang tau ya mbak ya Lengkapnya gimana Nah Yuyun pun akhirnya menyampaikan itu Kepada Si Hesti Hesti kaget Ya ampun ternyata bener Berarti mungkin Pada saat serangan itu Yang terakhir mengakibatkan Keluar petir Suara petir Yang menggelegar Gak ada angin Gak ada hujan Mungkin disitulah Ya kan Di tempatnya Pak Toto ini Terjadi kebakaran mungkin Ludesnya disitu Tahun-tahun mereka ini jualan Dengan cara seperti itu Dan selesai dengan Hesti Gitu Nah itulah ceritanya Ya kan Hesti pun akhirnya Tetap berjuang Dan selalu diberikan Bantuan Kadang-kadang dari Keluarganya Pak Purkon Ini menjalin hubungan Yang sangat baik sekali Gitu Dan cerita ini pun Dikirimkan ke kita Nah itu tadi Saya ucapkan terima kasih Buat pengirim cerita Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dalam saya bercerita Gitu Mohon dimaafkan Nah ini ada beberapa Pengumuman yang akan Saya umumkan Nah tapi sebelum itu Saya mau kasih tau nih Cara mengirim cerita Gitu kan ya Mohon maaf juga Kalau ada salah-salah kata Dalam saya bercerita Disini banyak edukasi Cerita baik Yang baik diambil Yang buruk Ditinggalkan Gitu kan ya Nah cara mengirim ceritanya Seperti ini nih Saya ulang-ulang terus nih Di bagian terakhir Pasti saya ingetin Ditulis ya kan Dikirimnya ini Per paragraf Atau per kalimat Gitu Per paragraf atau per kalimat Gitu Namanya siapa Yang mau disamarkan mana Jelas Gitu kan ya Konfliknya seperti apa Terornya seperti apa Hantunya seperti apa Bentuk yang Dilihat sama kalian Gitu kan ya Yang terjadi seperti apa Penanggulannya seperti apa Tapi itu diceritakan Dikirimnya Per paragraf atau per kalimat Ngirimnya Gitu Paham disini Seperti ini Ya oke Nah kirimnya kemana Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya Atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya Nomornya nih 085870433336 3 nya 4 kali Saya ulang 0858704 33336 3 nya 4 kali Oke Nah disave seperti biasa Dikasih nama Dikasih nama kota Gitu kan ya Yang baru masuk Ini dipastikan Dikasih nama dan nama kota Biar tidak tertumpuk Dengan whatsapp lain Dengan begitu kan Saya bisa langsung Nge-save nama kalian Saya masukkan ke grup juga Dengan begitu Kalian ketika ada tayangan Rian Agus Widodo Kalian langsung mendapatkan Notifikasinya langsung Dari handphone saya Gitu Nah kadang-kadang kan Youtube ini memberitahuannya Ini kan telat Gitu kan ya Nah inilah dengan kalian Masuk ke WA saya Kalian akan mendapatkan Notifikasi yang pertama Gitu Saya berdoa Mudah-mudahan Penikmat channel Rian Agus Widodo Ini puasanya lancar Bagi yang menjalani Gitu kan ya Mudah-mudahan Puasanya diterima Allah SWT Amin Amin ya kan Dibanyakan rejeki Di bulan puasa Amin Amin ya kan Dilindungi Allah SWT Amin Dijauhkan dari mara bahaya Amin Dan ini ingat Lagi musim hujan Ya kan Jaga kesehatan Ya kan Keluar seperlunya Jalanan licin Banyak banjir Dimana-mana Harap waspada Gitu kan ya Mudah-mudahan Diberi kesehatan Terus-menerus Sehat panjang umur Gitu ya Akhir kata Saya Rian Agus Widodo Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Ada Di antara Kita Mereka Mereka ada Ada di antara kita Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Wisteri Mereka ada Ada di antara kita Nyalakan lonceng Notif tinggalkan Comment Gitu ya Mereka ada Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton